Yang mulia, semuanya nanti akan menserahkan kepada keputusan yang mulia, tapi sehubungan dengan permohonan daripada 01 untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, kami hanya mohon dipertimbangkan saja bahwa mengingat ini bukan pengajuan, perkara ini bukan perkara pengajuan normal, tapi ini adalah satu sengketa di mana menurut kami adalah berlaku asas aktori in kubit probatio bahwa barang siapa yang membuktikan haknya, maka dia berbicara daripada penggugat, maka pemohon, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Yang mulia, boleh menyampaikan sedikit apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu, ini adalah satu proses pembuktian, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun juga, penggunaan Bansos itu adalah dari APBN. Dan APBN itu adalah milik kita semua, bukan milik orang tertentu. Nah, oleh karena itu, karena ini tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atau dimintai keterangan terkait dengan hal-hal yang lain, maka kami harapkan kami diberi kesempatan untuk meminta mereka dihadirkan sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan Bansos yang sampai Rp495 triliun. Ya, mungkin cukup Pak Makhir, nanti kami pertimbangkan semua itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.